Benernya dulu saya kasih nama Pak Apa namanya dulu? Gomblo Pak Hah? Gomblo Lah kok nama lagi sih Mas? Ya biarin dia kan biar awaknya gede Gomblo namanya Gomblo kan Gomblo gitu Pak Oh gitu Gimana gimana gimana? Ya biar Apa Badannya itu besar Kalau Nama gomblo itu kan Biasanya sehat Gede Gimana itu kalau dia jalan? Gomblo gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di Indra Yusa Channel Sore hari ini Saya kembali kunjung ke salah satu peternak sapi Ini sapinya sengaja dikeluarin ini Sepertinya Dia anak juga bagus-bagus Super Ini dia Yang punyanya lagi Nyantai Kopioran PU ini Sepertinya Mas Dengan Mas siapa Mas? Dengan Purwanto Pak Mas Purwanto Mas Ini di kampung apa sih Mas? Di Dusun 7 Rejosari Kampung Kuripat Kecamatan? Kecamatan Padang Ratu Kabupaten? Lampung Tengah Lampung Tengah Mas Sudah berapa lama Mas Purwanto Ternak sapi Mas? Berjalan kurang lebih 3 tahun Pak Sudah 3 tahun? Selama 3 tahun Apa sih Cerita-cerita Tentang breeding ini? Untuk cerita tentang breeding kita Apa ya? Senang aja Pak gitu Pak Senang? Iya Ini awal mula punya sapi Ini sapi berapa Mas? Mas Pur? Satu Pak Satu Indukan yang mana nih? Indukan yang ini Yang putih ini Yang putih ini Nah terus Yang sapi yang putih ini Sudah dapat Anaknya sudah berapa nih Anaknya sudah 3 Sudah 3 Selama berapa tahun tadi? 3 tahun Sudah 3 Yang mana-mana anaknya Mas? Yang itu Yang hujung sana itu Anak yang pertama Yang mana babon ini? Anak pertama Anak pertama Anak pertama Terus ini? Ini anaknya itu Anak yang babon itu Anak yang itu Terus Anak yang kedua Yang kedua yang mana? Yang kedua mungkin belum rezeki Pak Jadi dia mati Pak Mati yang kedua Yang ketiga Yang ini ya Yang ini yang ketiga Bagus juga pedetnya ini Mas Sudah usia berapa Mas pedetnya Mas? Ini 4 bulanan Pak Sudah 4 bulan Kalau yang tidur ini? Kalau yang tidur itu Kurang lebih 6 bulan 6 bulan yang tidur ini ya Kok gak mau bangun sih? Wih ya ya Wih udah gede juga Mas Semok-semok juga Bagus Nah Mas Mas Pur Ya Awal mula ternak sapi Sapi babon 1 ini Ininya Modalnya apa? Apakah dapat Ini hasil panen Atau pinjam Di bank nih Mas? Kalau untuk Pertama kali Saya hitungannya Gaduh Pak Gaduh 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 Punya adek sendiri Oh punya adek sendiri Berarti punya keluarga sendiri Yang digaduh ya Bukan gaduh punya orang Bukan Terus? Karena waktu itu Adeknya merantau Ya Alhamdulillah Mungkin berhasil Makanya dibeliin sapi Suruh Saya yang melihara Suruh Mas Pur Yang melihara Sudah selama Tiga tahun ya Ya selama Tiga tahun itu Pak Awalnya memang Babonnya sudah hamil Atau bagaimana? Belum Pak Belum hamil? Belum hamil Masih apa ya Masih gadis Masih gadis Kok tiga tahun langsung Dapet tiga sih Mas? Kita ambil itu Kira-kira melihara Baru Umur Tiga bulan Dia langsung Birahi Pak Langsung birahi Umur tiga bulan Tiga bulan Maka dia sekarang ini Sudah dapat Tiga ekor ya Nah sekarang ini Sudah hamil belum Yang babon pertama ini? Yang pertama itu Waktu lahir ini Sudah hamil Pak Berjalan Tiga bulan Sudah tiga bulan hamil? Masalahnya ini Empat bulan ini Baru Apa ya Umur 45 hari Sudah Birahi lagi dia Sudah birahi lagi Yang babon yang ini ya Ini Silangan atau apa sih Mas? Ya Kayaknya silangan Pak Itu Induknya ini Induknya asli PO Pak Induknya asli PO Bukan Brahman Bukan induknya Asli PO Asli PO ya Asli PO Itu Punya siapa Mas? Yang bunga-bunga Mas? Punya Sebelah Pak Kirain punya Sampean juga Bukan Pak Bukan Sebelah Nah Mas Kok ini Ditaruh di luar ini Gimana ceritanya Mas? Ya ini Biar Apa ya Pak ya Kalau Taruh di dalam Itu kan Gelah Pak ya Oh Ada kandang tapi Ada Tapi di dalam Cuman campur sama dapur Campur sama dapur Kandangnya Makanya saya bawa keluar Agar sapinya itu Bisa gerak Ya Dapat sinar matahari juga Bisa sehat sapinya Pak Bisa sehat sapinya Jadi sapi kalau banyak gerak itu Berarti sapinya jelas yang sehat Sehat Ya Kalau di kandang Terus itu kan Sapi gak bisa gerak Pak Ya Kalau di sini Dia bisa muter-muter Sama jalan-jalan gitu Kalau di dalam kandang itu Paling maju Mundur aja Udah Kira-kira ini pernah diangon juga gak ini Gak pernah Pak Gak pernah Gak pernah Pakannya apa-apa saja Mas Kalau untuk pakan Kita Apa ya Ya rumput-rumput biasa itu Pak Rumput-rumput biasa Jadi ngarit Jadi ngarit Pak Jauh dari sini Mas Biasa kalau ngarit Untuk ngarit Gak seberapa jauh sih Gak seberapa jauh Nah sapi 4 ini Ini sekarang kan sudah makan rumput juga ya Iya Semua ya Makan rumput semua sekarang ya Gak makan diindukan aja ya Iya Nah itu Berapa bentel sih Sekali ngarit itu Mas Kalau kita ngarit Untuk sapi 4 ini 2 gulung itu Pak 2 gulung Iya 2 gulung Ukuran berapa kilo itu Mas Dalam 1 gulung itu Mas Ukuran bisa Apa 40-50 kilo lah Dalam 1 gulung 1 gulungnya ya Berarti sekitar 40 kilo Hampir 1 kintal ya Iya Kurang lebih setiap hari kita ambil rumput Kurang lebih 1 kintal itu Itu ngarit rumput biasa Atau K.O.Dot Mas Kita ngarit rumput biasa Pak Rumput biasa Iya Kalau posisi ini Panas Enggak posisi hujan gimana Kalau untuk posisi hujan Kita kan ada tanaman Odot dikit-dikit Iya Baru kita ambil Odot itu Tapi kalau Cuasa masih terang Masih enak Kita cari rumput Masih ada waktu Kita cari rumput Pak Ngari rumput Ngasih makan ini Dalam sehari ini Berapa kali Mas Cuman Berapa ya 4 kali sama pagi itu Pak Pagi Iya Ini kan di luar kandang Iya Kita masuk kandang Kita kasih makan Kasih makan masuk kandang Masih makan itu Habis itu jam 8 malam Kita kasih lagi Kasih lagi Habis itu jam 10 malam Udah Kasih lagi pagi Kalau dia mau keluar Mau keluar kandang Kita kasih lagi makan Nah kalau cara Ngasih minumnya Seperti apa Mas Kalau minum Habis makan Yang Jam 8 itu Kita kasih minum Habis makan jam 8 Iya Kita kasih minum Habis itu Minum lagi Dia pagi Minum lagi pagi Jadi cara Ngolahan seperti itu Berarti Nggak Nggak Mikirkan Ini ya Takut hujan Atau Pak Kepikiran nggak sih Kalau pas posisi ini Kalau Ya Alhamdulillah Selama ini Nggak pernah kepikiran Pak Mau hujan Mau panas Nggak pernah kepikiran Langsung Hantem-hantem aja ya Lancep aja terus Yang penting Sapinya bisa sehat Bisa gemuk Nah apa sih Rasa sampaian Kalau udah dapat Pedet yang super-super Seperti ini Mas Seneng Pak Seneng Kira-kira nih Udah pernah ada Belum yang datang Kesini untuk nawar Kalau yang ini Pernah ditawar Kalau yang itu Sebenarnya udah Sudah pernah ditawar Cuma Nama 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 Lingkungan sendiri Iya Nggak dikasih Emang kalau dilepas ini Sekitar berapa Mas Niat sampaian Mas Kalau niat saya Mau dilepas itu Langsung dua itu Sekaligus ya Kalau bisa langsung dua ini Sama itu Sama mana Sama yang itu Kegunaannya untuk apa Duitnya nanti Mas Kita Kalau itu mau Buat apa Cari indukan lagi Cari indukan lagi Itu kalau Bisa Niatnya sih Mau cari kebun Pak Mau cari kebun ya Niatnya mau cari kebun Niatnya mau cari kebun Nah kalau dua ini Mau dilepas ini Minta berapa Mas Dua pedet ini Mas Dua pedet ini Superan ini loh Pak Iya Supernya yang dari mana Mas Kalau super Lihat dari kakinya itu Pak Iya Dari kaki Dia tegak semua Iya Untuk ceracanya Rapat ya Rapat Terus Nggak ceper gitu loh Pak Iya Jadi untuk Untuk body Semok Pak Semok Minta berapa Mas Pedet dua itu Mas Kalau mau dijual Siapa tahu Nanti ada yang nonton Tayangan ini Apa nama ini Sesuai dengan harga Pedet dua ini Nanti saya buatkan judulnya Seperti itu Maksud saya Kalau toh memang Mau dijual Biarin Kalau orang nyari Oh iya Disana ada pedet Coba sih Dilihat kan disitu Kalau sir Cocok Angkut kan Seperti itu Bukan saya mau beli Dua itu sekitar berapa tuh Kalau ini Saya bandingkan Dengan harga di Jawa itu Mas Kalau harga di Jawa kan Murah biasanya Kalau disini Sekitar harga berapa Mas Ini sekitar 3435 itu Pak 3435 Pedet dua ya 3435 Lepas Kalau nggak segitu Kita Tahan dulu aja lah Tahan dulu ya Berarti 3435 Pedet dua ya Usia berapa tadi Mas Yang satu ini Yang ini Yang merah ini 6 bulan Yang udah keluh ini Iya Yang itu 4 bulan 4 bulan Jadi harga 3435 Iya 3435 ini teman-teman Kalau ada yang mau nyari pedet Disini Ada pedet dua Harganya Minta 35 juta Kita Sesuai Sesuai sama barangnya Pak Sesuaikan sama barang ya Seperti apa Mas Kira-kira Mas Dua super-super semua Ngece nih Mas Mas siapa tadi Mas Burwanto Mas Burwanto Ngece betul nih Karena dia Ada sapi super Memang ya Kalau kita lihat Ini juga pantat juga Semok Habis itu Belakangnya juga Lurus Rata Rata ya Dari Moncongnya juga Dia Apa Papa Kalau Untuk Pengemukan Sip Sip Betul ya Habis itu Leher juga Kayak gitu ya Leher beton Calon ya Terus lagi Itunya lebar Lagi Atasnya Atasnya lebar Sudah Sudah rata Lebar Memang ini Tinggal Perawatan yang punya lagi Kalau yang punya merawatnya Bagus Ya insya Allah Hasil juga bagus ya Itu hampir seperti Hampir mirip sapu jagad Ini ekornya Panjang ya Iya panjang Ujungnya pangkal Lekor juga kan besar Ini masih makan Rumput biasa aja Belum kasih Namanya itu Kayak mineral Vitamin Itu belum dikasih Belum pernah dikasih Apalagi ntar Kalau udah Diasupin Banyak isi Mineral gitu Pak Kita berhenti dulu mas Itu lagi aja mas Nah mas Kalau Kita lanjut Kalau yang babon ini Gimana mas Untuk yang babon ini Ini udah hamil Berjalan 5 bulan Sudah berjalan 5 bulan hamil Hamil sudah 5 bulan Modil pas juga enggak Enggak ya Kalau ini enggak Kalau bisa Nambah Pak Nambah ya Untuk babon ya Yang penting Kalau Ini laku gitu Ini laku Jadi Kalau ininya Ini kapuran juga bagus ini Semok juga Nah mas Ini Kalau Ngawinin ini Berapa kali mas Biasanya Ini selama saya melihara ini Ya alhamdulillah sih Cuma 1 kali Dia kawin jadi Pak 1 kali kawin jadi Yang ngawinin siapa Pak mantri Pak Kirain sampean Enggak Pak mantri ya Enggak Kita guna mantri Kalau dia berakhir Kita telpon mantri Sekali jadi ya Yang model ini ya Metal ini berarti Sekali jadi Nah Kita kembali nih Kalau misalnya Ini nanti Pedet ini Ada yang nyari Cuma mengambil satu Dikasih enggak ini mas Oh enggak bisa Pak Harus paket ya Paket Kalau bisa dua-duanya Kalau bisa dua-duanya Kalau enggak dua-duanya Enggak Enggak dilepas dulu lah Kenapa mas Hitung itunya susah Pak Iya ya Susah itu Kalau sekaligus dua Kan enak kita Iya Kalau sekaligus dua enak Dan juga mau beli babon Juga dapat gitu ya Jadi menyari babon Yang seperti apa Yang super juga Ya kalau Kira-kira Ini kalau dua ini kan Cari babon yang super Sudah dapat Pak Sudah dapat ya Dua ya Dari indukan Dua ini Dapat anak Dapat pedet dua Nyari indukan yang Super Nah mas Kita udah ngobrol-ngobrol tadi Lupa juga saya Ini saya tanya juga Masalah Apa Bersihin kandang itu Biasanya sampai Membersihkan kandangnya Berapa kali mas Damsari mas Satu kali pak Satu kali Jadi Kotorannya Untuk apa itu Kotorannya Kita tampung dulu Di belakang itu Habis kalau udah banyak Kita Apa Nyuruh mobil Lantar ke kebon Sawit Kebon sawit Ada kebon sendiri Bukan pak Punya bapaknya Oh punya bapak Berarti gak dijual ya Ini ya Apa namanya itu Kotoran sapinya Buat sendiri Buat sendiri Nah terus Ini Air seninya sendiri Dimanfaatkan gak Iya pak Sama aja Kita tampungan Ada tampungannya itu Ada tampungan Iya Kalau udah penuh Kita manfaatin Buat mupuk-mupuk sawit Buat mupuk sawit Gitu ya Jadi kelebihannya apa Mas Yang sampai dapat Dari Ini Mupuk Kalau ini Sawit Ini mupuk sawit Iya Sehat juga pak Pohonnya itu Subur-subur Subur-subur ya Dari kotoran sapi ini Mas Sampai yang dapat Babon super ini Dari mana sih mas Kalau ini Dari Umbul Solo pak Umbul Solo Kok bisa dapat Super seperti ini Cara sampai milihnya Seperti apa Mungkin juga karena Apa ya Karena kebetulan juga pak Masalahnya Ya emang Satu kandang ini Waktu saya ambil itu Ada tujuh ekor Ada tujuh ekor Cuman dari saya datang itu Pandangan saya kesini aja itu Pandangan langsung kesini aja Tertuju kesini Tertuju kesini Ya Pertama kan Gundulan pak Ya Gundulan Itu pak Apa ya Saya lihat kok Kalau Itu orang Itu Cantik betul itu Sampai Seperti itu ya Nah ini Kalau dia di luar Seperti ini Apa gak dikasih minum ini mas Enggak sama sekali pak Enggak dikasih minum Enggak makan Enggak minum dia Jadi gak makan Enggak minum Jadi ngasih minumnya Kalau udah Sama makan Sudah di dalam kandang Iya pak Tapi kok masih bisa gemuk Seperti ini Masih bisa bagus sapinya Ya mungkin karena Udah terbiasa juga Kayak gitu pak Sudah terbiasa Karena kita kan bekerja buruh Jadi kalau Apa siang Kadang gak di rumah Iya Jadi Daripada Ntar dia Dibiasa makan Tapi pas saya di rumah Gak makan kan kasihan Iya Biasain langsung sehari Gak makan gak minum Oh gitu Jadi dibiasain Memang sudah Sudah terbiasa seperti ini Iya dari awal Sudah terbiasa Sudah terbiasa seperti ini Cuman Pagi aja yang dikasih makan Malam dikasih minum Habis itu sudah Sudah Luar kandang Sudah satu hari full Dia gak makan gak minum Satu hari full Gak makan gak minum Tapi sapinya kok masih bisa Semok-semok Gemuk-gemuk seperti ini Gitu loh Ya mungkin Karena udah terbiasa juga Dia kan kena sinar matahari Udah terbiasa Jadi sehat terus loh pak Sehat terus Sekali dia ini minum Berapa bank ini mas Cuman 2 ember pak Cuman 2 ember 2 ember itu dikasih apa-apa saja Minumannya Campurannya Air putih biasa pak Air putih biasa Gak dikasih dedek Gitu Atau Garam gitu Ya mungkin Kalau dia Kurang hapsu minumnya Kita colok sama itu Sama itu Dedek Itu pun kadang ada Kadang gak Kadang ada Kadang gak Kalau ada Kalau gak Yaudah air itu aja Air itu aja Jadi seperti itu Cara Ini sapinya ya Tapi sapinya kok Bisa bertahan Tetap Gemuk Semok Bagus gitu Ini yang pertanyaan saya Gitu loh Cara sampai ngolah Pakannya itu Seperti apa Apakah memang Pakan ini Ada fermentasi Atau apa Atau dia Memang bener-bener Murni hijauan mas Aslinya murni hijauan pak Kalau untuk sapi Mungkin bisa sehat Sama kayak Mungkin kayak orang lah pak ya Kalau dia itu Di kandang Nyaman Kandangnya bersih Orang kalau pikiran Nyaman juga kan Sehat Mungkin sapi juga kayak gitu Kayak gitu Jadi pikiran seperti itu aja Kandang selalu bersih Kandang selalu bersih Walaupun sempit Kalau dia bersih Kan dia nyaman pak Iya Oh berarti ini kandangnya kecil ya Kandangnya kecil pak Sempit Sempit Terang gak kandangnya Kalau kandang gelap pak Gelap kan Masalahnya di dalam rumah Oh di dalam rumah Dicampurin sama dapur itu pak Jadi Sampean bukan Kena Nyari sapi ini Karena memang sudah tahu Ciri-ciri sapi yang bagus Yang super itu Seperti apa Bukan ya Bukan pak Berarti kandang lihat Ini sepertinya cantik Cantik Kok Sire gitu loh pak Naksir gitu Jatuh cinta sama sapi ini Kan disitu Nah nama sapi ini Sampai kasih nama gak Pak Ijem Apa painemnya Sebenarnya dulu Saya kasih nama pak Apa namanya dulu Gomblo pak Hah Gomblo Lah kok nama lagi sih mas Ya biarin dia kan Biar awalnya Gede Gomblo namanya Gomblo kan Gomblo gitu pak Oh gitu Gimana 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 Ya biar Apa Badannya itu besar Kalau Nama gomblo itu kan Biasanya sehat Gede Gimana itu Kalau dia jalan Ntar gomblo-gomblo gitu pak Jadi gomblo-gomblo gitu Jadi Neng-ngeng baik Mas Si gomblo Jadi Coba praktekin lagi Kalau jalannya Kayak mana mas Kayak gitu lah Kayak mana Kayak mana tadi Badanmu Gomblo-goblo Kayak gitu Sampai Kok gak ikut pelawak mas Mungkin Mungkin Apa ya Belum datar pak Belum datar pak Belum datar pak Kalau datar mungkin masuk pak ya Masuk Masuk Nah mandiin sapi ini Dalam Ini Sehari berapa kali Apakah gak pernah mandi sapinya mas Ini kalau Sapi ini dulu Waktu dulu ya Ini Waktu baru ngambil itu Terus belum beranak Dia hampir tiap hari mandi Hampir tiap hari mandi Sudah beranak Kan kita agak repot pak Ya Kita munggu lagi Kita kasih jarak Seminggu sekali Seminggu sekali Ya Cuman kalau sekarang ini Ini udah Seminggu lebih nih pak Belum saya mandiin Seminggu lebih Tapi orangnya Orangnya Mandi terus pak Mandi terus Kirain orangnya gak pernah mandi juga Ini kita juga mandi lagi nih Oh mandi lagi ya Sudah ngarip belum nih mas Belum pak Kita baru pulang dari Sendang Oh dari Sendang Terima kasih banyak mas Saya sudah dijinin Untuk ngereview Sapi sampean Walaupun dia di luar Tidak di kandang Nanti Seperti apa kandang sampean Kan gak keliatan Kena di dalam itu Di dalam rumah itu kan Iya Jadi sapinya ditaruh di dalam Gelap Terus lagi setiap hari Sapi ini selalu dikeluarkan Supaya sapinya sehat ya Sehat Baik Terima kasih banyak mas ya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya